Hadir pada hari ini, menjaga jarak dan menggunakan SOP, standar kesehatan, menggunakan hak daripada masyarakat miskin, bukan orang-orang yang... Kantor PT Pertamina Mordua Sumbaksal yang berada di kota Palembang, kamis pagi didemo yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kabupaten Lahat Raya. Mereka menesak pihak Pertamina untuk mengawasi pendistribusian LPG 3 kg untuk masyarakat miskin, sekaligus menertibkan agen dan pangkalan nakal yang telah menaikkan harga dua kali lipat dari harga eceran tertinggi. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat miskin di Kabupaten Lahat Raya yang mengeluhkan susahnya mendapatkan gas LPG 3 kg yang mulai langkah dan mahal hingga menembus harga Rp30.000 per tabung. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kabupaten Lahat Raya, kamis pagi mendatangi kantor PT Pertamina Mordua Sumbaksal yang berada di jalan Ahmad Yani Pelaju, Palembang. Sambil membawa sepanduk berisikan tuntutan, mereka mendesak pihak Pertamina turun tangan dalam mengawasi penyaluran gas LPG 3 kg yang mulai mahal dan langkah. Selain itu, gas LPG juga sudah dijual ke supermarket dengan nilai jual harga dua kali lipat dari harga yang sudah ditentukan pemerintah. Dan surat permohonan audensi kepada JM itu sudah dua kali namun tidak ada respon. Sampai hingga hari ini di lapangan harga masih Rp30.000, berkisaran Rp25.000 sampai Rp30.000 itu, agen-agen itu tetap nakal. Jadi dengan nakalnya tadi mungkin ada bungli, ada biaya-biaya lain yang menjadikan bahwa pangkalan tidak bisa menjual harga eceran tertinggi. Ini sesuai dengan ketentuan daripada SK Bupati maupun SK Gubernur tentang harga ketetapan pemerintah. Sementara di tempat terpisah, pihak Pertamina Mordua Sumbaksel yang disampaikan oleh Regional Manager Komrel dan CSR Pertamina, Dewi Sri Utami, menjelaskan jika Pertamina secara rutin melakukan pengawasan kepada agen dan pangkalan yang menyalurkan gas LPG 3 kg dan sudah ada lima pangkalan di Kabupaten Lahat yang telah diputuskan hubungan usaha atau PHU. Selain itu, ada tiga agen yang sudah terkena surat peringatan atau SP. Dapat kami sampaikan bahwa Pertamina secara intens melakukan pengawasan untuk pangkalan-pangkalan dan tiga agen yang merupakan jelur distribusi resmi kami. Nah, dalam waktu belum lama ini, pada akhir Agustus, kami juga hasil sindak yang kami lakukan ke beberapa pangkalan dan agen, kami telah melakukan pemutusan hubungan usaha untuk lima pangkalan dan juga memberikan surat penyusmatan untuk tiga agen yang menyalurkan LPG ke lima pangkalan tersebut. Artinya kami tidak segan-segan memberikan sanksi sampai dengan PHU. PHU itu adalah pemutusan hubungan usaha atau penyebutan izin pangkalan. Itu di daerah Kabupaten Lahat semua? Itu di Lahat, Pak. Karena ini kan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh LKLH. Jadi kita sudah melakukan hal tersebut. Kedepan, pihak Pertamina bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lahat berencana akan memberikan kartu bagi masyarakat miskin sebagai upaya memudahkan warga untuk mendapatkan gas LPG dengan harga yang sesuai ketentuan seperti halnya yang sudah diterapkan di Kabupaten Jambi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Nian, Palembang Baru TV mengabarkan.